Pemirsa dua minggu menjelang berakhirnya masa anggaran tahun 2021 Pemkap Muarocambi melalui Badan Kepegawaian Daerah hingga kini belum melaksanakan asesmen pejabat Eselon II di Pemkap Muarocambi. Padahal anggaran untuk pelaksanaan asesmen tersebut telah dianggarkan di APBD Perubahan Kabupaten Muarocambi. Namun entah kenapa proses asesmen tersebut belum dilaksanakan oleh pihak BKD. Asesmen ini sangat penting mengingat ini merupakan syarat wajib sebelum Bupati Masnah melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Eselon II di lingkup Muarocambi. Dua minggu menjelang berakhirnya masa anggaran tahun 2021 Pemkap Muarocambi melalui Badan Kepegawaian Daerah hingga kini belum melaksanakan asesmen pejabat Eselon II di Pemkap Muarocambi. Padahal anggaran untuk pelaksanaan asesmen tersebut telah dianggarkan di APBD Perubahan Kabupaten Muarocambi. Namun proses asesmen tersebut belum dilaksanakan oleh pihak BKD di mana perombakan pejabat Eselon II Pemkap Muarocambi ini dirasa cukup vital karena jabatan Bupati Masnah akan berakhir pada Mei 2022 mendatang sehingga perlu penyegaran Kabinet untuk mencapai Muarocambi tuntas. Kepala BKD Muarocambi Dr. Rande Suryadin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa asesmen memang belum dilaksanakan karena masih menunggu pelantikan sekda Muarocambi Definitif. Pelantikan sekda baru akan dilaksanakan asesmen karena menurutnya hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari saja. Perombakan pejabat Eselon II memang tidak dapat dilaksanakan sebelum asesmen dilaksanakan dan membenarkan bahwa anggaran memang telah disiapkan. Diketahui persetujuan KASN juga menjadi salah satu persyaratan pelaksanaan asesmen tersebut. Maka dalam waktu dekat ini pihak BKD akan meminta rekomendasi KASN untuk melaksanakan asesmen.